Ah, ditambah lagi video lagi, Bas! Ha-ha! Kukil! Aduh! Kukil! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandor. Oke, guys, masih untuk sekitaran dari tentang VOB. Jadi, beberapa hari yang lalu, atau mungkin ya terhitung dari sekarang itu adalah satu bulan yang lalu itu sendiri. Nah, VOB itu pernah manggung di salah satu TV swasta. Nah, tentu video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, lonceng diaktifkan. Kali ini saya akan nggak, maksudnya, bukan untuk mereaksikan dari video, dari salah satu itu sendiri, salah satu TV swasta itu sendiri. Tapi, gimana suasananya itu para penonton ketika mendengarkan VOB itu sendiri. Ini bareng dengan fanface-nya dari Balacepro itu sendiri. Nah, untuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya, dan klik atas itu kan. Oke, kita langsung masuk untuk ke video. Oh, ini langsung ya. Oh, ini langsung ya. Enter Sandman! Kenapa suara ini loh? Para fanface sudah boleh cepatuh itu sendiri loh. Let's go, let's go! Okay, let's go! Saskan! Hajar! Gerak! Wah, gerak! Ini lagu langsung enter Sandman ya? Oh, ini lagu langsung enter Sandman ya? Oh, ini lagu langsung enter Sandman ya? Oh, intro! Oke, 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 ya. Oke, oke, oke. Kita bahas dulu tentang ini ya? Voice of Bajeprod, band musik metal beranggota Kanti Aja Putri. Ini menjadi salah satu bintang tamu yang mewarnai hari ulang tahun ke-31an TV. Ini pada Kamis ya, di 7 Maret 2024 kemarin ini sendiri. Saat ditemui, Marsha, Siti, dan Widi menceritakan pengalaman mereka saat turun dunia pada tahun 2023. Nah, Voice of Bajeprod itu sendiri juga mencuri perhatian pecinta musik tanah air bahkan dunia saat melakukan watcher mereka pada tahun 2003 lalu itu sendiri loh. Jadi, bagaimana tidak? Berasal dari kota Garut, Jawa Barat, Voice of Bajeprod ini sendiri juga beranggota kankan tiga perempuan berhijab penuh bakat. Nah, mereka ini mendobrak kebiasaan dan tampil keren dengan berbagai lagi cover hingga original bergenre metal. Jadi, sebenarnya rupanya mereka ini mengalami banyak kejadian tak terduga selama tour di Amerika Secretariat itu sendiri. Saat berkunjung ke kota Auckland, mereka sempat pesimis karena tiket yang terjual sangat sedikit. Di Auckland itu sendiri kita dikasih tahu kalau tiket yang terjual itu sedikit banget. Terus, tiba-tiba pas mau naik panggung, dikasih tahu kalau tiketnya sudah ludes dalam waktu cuma sehari. Itu dua hari juga. Nah, ungkap Voice of Bajeprod ditemui di hari ulang tahun ATV ke-31 itu sendiri. Oh, ini suasananya ya. Rina Nose ininya. Oke, pembawa carinya Rina Nose. Oh, oke. Oke, langsung ditutup. Lagunya lupa apa nih Rindin? TMS ya? Perempuan merdeka seutuhnya. Hajar! Keren, 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 keren. Seutuhnya merdeka. Seutuhnya merdeka. Seutuhnya merdeka. Seutuhnya merdeka. Ini enak banget menonton gini lu. Ini live langsung lu. Enggak pake daping-dapingan men Enggak dimana-mana ya Memanggung di luar Yang tadi yang sudah diceritakan juga Di tahun 2023 itu sendiri mereka pernah manggung Di luar negeri juga itu sendiri mereka itu live Gak pake daping-dapingan Disini juga sama Biasanya kalau misalnya rata-rata Hampir ya Para penyanyi komersial itu sendiri atau bimbing komersial Ada juga kan yang dibelanya ya manggung Live tapi Nah yang ini Gila gitu loh Udah dikasih panggung langsung di live Tapi live lagi live lagi Pernah juga kan manggung juga kan Kalau gak salah di TV swasta yang Di tahun-tahun yang lalu itu sendiri juga pernah juga Itu live juga Lanjutlah Wah senyumannya Oke kita langsung balik dulu ya untuk PMS itu sendiri ya VOB ini membuat lagu PMS Sebenarnya adalah selebrasi bagi perempuan seluruh dunia Nah jadi kami menulis lagu ini dengan sisa-sisa energi dari sekolah Soalnya saat itu kebetulan kegiatan sekolah juga sedang padat-padatnya Jadi pulang sekolah kami ngumpul studio untuk workshop lagu ini Nah ini menurut dari kata Marsa itu sendiri ya Jadi PMS itu sendiri merupakan kependekan dari perempuan merdeka sutunya Para personil mendapat inspirasi pembuatan lagu ini sendiri dari kumpulan cerita Jadi itu ada dari bukunya itu sendiri Adalah bukan perawan Maria Ini karangan penulis Indonesia dari Feby Indirani Liriknya ini sendiri sebenarnya berisi protes terhadap sikap diskriminatif Serta bersifat menghakimi yang kerap dialamatkan ke para perempuan Yang memiliki pola pikir, cara pandang, sikap, dan keinginan Atau mimpi yang berbeda dengan norma umum di harus tamanya itu sendiri Nah Feby Indirani juga menjadikan lagu ini sendiri sebagai selebrasi Bagi perempuan yang berhasil mendobrak stereotip tersebut Dan mewakili suara perempuan dari berbagai wilayah Yang masih sangat terpengaruh norma sosial Yang terbungkus nilai-nilai patriarki Oke, lanjut Senyumannya aduh Asik loh, bangga loh mereka loh Enjoy dimana aja tetap enjoy gitu Sampai disini Aduh, gokil loh Ini kalau kayak gini-gini nih sebenarnya Jadi penonton-penontonnya pada jantungan kali gak ya Gitu loh, jadi lihat perform mereka V.O.B itu sendiri diutah Ya kan TV suasana itu sendiri gitu loh Nah, mungkin pada jantungannya itu sendiri kan kenapa? Kalau misalnya rata-rata V.O.B manggung banyak yang mosing Nah, gitu loh maksudnya Ini para penonton itu sendiri mungkin menusut gua Apa yang namanya ya? Alay-alayinya gitu loh ya kan ya Ya itu dia Kaget kali pada mosing gitu loh Kan mereka bawa fans juga Manggung Lak beraket musing Enggak ada musing Aduh, enggak asik bro Enggak asik Manggung Manggungi rock Ya kan lagu rock itu sendiri enggak ada mosing Gila Bener-bener deh Ketik lu Manggung musik rock gitu Gitu Kagak ada emosin gitu Bener-bener kagak dihargai banget Karena Ya, mending mereka nonton pop aja lah Digitanya udah diem Nyantai Iya Lanjut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton